Cerai berai di pantai, Rohingya mendarat di langsa celang subuh. Etnis Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di Kuala Parek, Sungai Raya, Aceh Timur, Kamis, 1 Februari 2024. Dilansir dari seraminyus.com, untuk sementara, tercatat 131 etnis Rohingya yang sekarang berada di pesisir pantai Kuala Parek. Mereka mendarat sekitar pukul 4. Petugas sedang berhitung kembali etnis Rohingya, dikarenakan saat mendarat mereka terpisah dan terpencar. Diberitakan sebelumnya, kapal yang diduga milik etnis Rohingya berlayar di perairan Aceh Timur, tepatnya di Kuala Parek, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur. Informasi diperoleh seraminyus kapal tersebut terbaca oleh radar pada Rabu 31 Januari 2024 sekitar pukul 8 lewat 44 menit. Kapal tersebut berada pada garis bujur 98 derajat 5,07 dan pada kecepatan kurs 270 derajat. Status Underway Using Engine atau kapal berlayar dengan mesin. Dari foto yang diterima serami, kapal tersebut memasang terpal dan mendera merah saat kondisi kapal berada 5 mili dari pesisir pantai Aceh Timur. Kabar tersebut mengalami kerusakan dan terbawa oleh angin dengan posisi berlayar ke arah langsah. Kabar tersebut memasang 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 tersebut